lihat ya kan ini yang terjadi asal pijakan kakinya kita turunkan ini bisa kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mata putih ya malam ini adalah malam yang memang sangat spesial kenapa? karena sejak dari tadi siang saya itu diikuti oleh sebuah krosi roda ya ini yang saya pakai jadi krosi roda ini gak tahu tanpa sebab atau gimana krosi roda ini datang mengikuti saya terus hingga ini menjelang subuh jadi sekarang ini sudah jempat bentar lagi juga mungkin terdengar suara azan karena saya pun gak bisa tidur dengan tenang saya pikir ini krosi roda siapa? tiriman dari siapa? jadi dia bergerak sendiri hingga saya tidur dia mendorong-dorong pintu kamar saya jadi saya putuskan untuk mendiamkan dia namun saya coba untuk menduduki dia krosi roda ini gak ada reaksi apa-apa yang anehnya itu krosi roda ini hanya bisa berjalan sesuai apa yang saya inginkan misalkan saya ingin maju ke depan kayak gini maju tanpa perlu saya tarik kayak gini ini tuh tanpa saya gerakan kayak gini ya ini tuh sudah berjalan dengan sendirinya yang anehnya itu seped maaf bukan sepeda ya saya mau terbawa suasana sepeda listrik gitu krosi roda ini tanpa listrik tanpa adanya baterai tanpa di cas sama sekali jadi kayak pergerakannya itu goib tak nyata semuanya itu goib teman-teman ini yang menjadi keanehan buat saya ya justru kok ada gitu dan ini terus bergerak mengikuti saya kayak mau apakah ini baik atau buruk gitu yang jelas jangan mengikuti saya jadi awal mulanya saya berjumpa dengan krosi roda ini itu di sebuah pasar teman-teman saya melihat krosi roda ini tergeletak di pinggir pasar saya gak mengambil sama sekali ya saya naik mobil sampai rumah ya tiba-tiba dia ini berada di samping rumah saya aneh kan ya memang itu yang saya alami keanehan keanehan terjadi disini dan saya mulai ketika melihat krosi roda ini itu bergerak dengan sendirinya berjalan mendekati saya mendekati saya dan gak tahu kenapa insting saya itu ingin ah dudukin aja lah gitu lagian saya gak melihat adanya goib disini itu gak melihat tapi saya yakin ini ada hubungannya dengan goib jadi di mata saya ini saya gak melihat ini ada apa krosi roda ini ada siapa gitu gak melihat setelah saya duduk saya sempat terbang naik ini sejenak diam terus saya berpikir ini langsung ini saya turunkan seperti ini ya dan saya mau ini mau jalan ah coba mungkin enak ya duduk jalan ke depan ini udah jalan sendiri ya ini sudah jalan sendiri anehnya seperti itu ya ini jalan sendiri tanpa perlu saya gerakan saya mau ke kanan ke kiri kanan ke kiri enjoy aja fine enak tapi saya yakin masuk tujuan krosi roda ini datang menemui saya bukan hanya karena saya ingin main-main saya ingin ini tidak pasti ada yang lain ya ini saya tunjukkan kalian ini krosi roda biasa ya ini lihat lihat sampai saya putar ke belakang ya enggak ada baterai sama sekali enggak ada dinamo di rodanya ya sama sekali enggak ada dinamo enggak ada apa-apa ya enggak ada apa-apa semuanya klasik manual tidak ada tombol tidak ada apapun cuma kuncinya ada hanya satu ya kita turunkan pijakan pijakan kakinya lihat 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 ini yang terjadi ini yang terjadi asal pijakan kakinya kita turunkan ini bisa kayak gini secara tidak ada roda ya tidak ada apapun maaf bukan maksudnya tidak ada tidak ada listrik tidak ada apapun yang menggerakkan dia dia bisa bergerak seperti ini dan leluasa seperti ini tapi anehnya kalau saya kayak gini kan ini berhenti berhenti saya kayak gini kan dia bergerak terus aneh ya ya aneh tapi nyata ini yang terjadi kayak ada yang mengendalikan jadi ini ya teman-teman kenapa saya taruh ini di dekat ini kayak gini ini supaya dia itu tidak pergi jauh-jauh nanti kalau saya ngajak ngobrol dia terus di tempat yang rata lurus dia udah sambil berjalan-jalan kayak gak mau berhenti makanya saya letakkan dia itu di sini supaya kalau jalan dia tersatu makanya dia gak mau jalan dia yang bergerak seperti ini paling nanti kesana kesini kesana kesini gitu aja saya yakin dibalik semua ini pasti ada makhluk gaib yang memang sengaja untuk bertemu dengan saya tapi dia kayak mungkin ragu takut atau gimana untuk memperlihatkan siapa dia sebenarnya tapi untuk kursi roda jelas penggunanya itu adalah disabilitas udah jelas pasti yang menggerakkan ini adalah makhluk gaib yang disabilitas ataupun ya intinya disabilitas kurang normal seperti orang umumnya kalau orang normal buat apa duduk di kursi roda ya kan Allah semua ini hanya Allah yang tahu tapi untuk saat ini saya harus mencoba membuat dia itu muncul kalau tidak kursi roda ini akan saya buang ke sungai ataupun saya potong-potong bahkan mungkin saya bakar ya hey siapapun kamu pasti kamu punya tujuan kan dengan saya kan pasti kamu punya tujuan kan dengan saya kalau kamu punya tujuan dan kamu ingin menunjukkan sesuatu silahkan tambahkanlah dirimu tambahkanlah dirimu kenapa kamu tidak mau menampakkan dirimu ya kalau kamu tidak mau menampakkan dirimu saya yakin kamu itu diam kamu sedang berpikir kan untuk menampakkan bagaimana dirimu kan eh kenapa diam tambahkan dirimu saya tidak mau dikerjain seperti ini saya tidak mau diikuti mau saya bakar mau saya bakar saya buang ke sungai saya tidak peduli ya meskipun kamu disabilitas tapi kalau tidak kamu merugikan orang lain mengganggu saja harus saya bakar tunjukkan dirimu jangan bersembunyi kamu bersembunyi dibalik mana kamu bersembunyi dibalik mana kamu bersembunyi dibalik mana tunjukkan kalau tidak saya bakar kamu saya siapkan korek mas Sefi korek mas Sefi ini ngerjain saya kayaknya ini sudah mau subuh tapi tidak ini mana koreknya mas Sefi astagfirullahaladzim Allah akbar maaf maaf sekali saya pikir makanya itu cacat secara fisik ternyata usia lanjut maaf ya Nek ya Nek kenapa kenapa Nenek terus mengganggu saya mendorong-dorong pintu menabrak-nabrakkan korek suruh Dini ke pintu apa sih Nek 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 Saya tahu Nenek itu Sudah tua Mungkin malas berbicara Ataupun mungkin nenek Kena setruk gak bisa berbicara Tapi karena nenek itu Sudah kategori koib Tentu saja bisa berbicara Jangan pakai bahasa isyarat Susah nek Tidak semua orang itu bisa Mengartikan isyarat Yang diberikan Jadi Nenek Saya mau Nenek itu berkata Apa yang nenek inginkan dari saya Maafkan nenek cu Ya Saya dipanggil cucu gak apa-apa Kenapa Nenek meminta bantuan saya Baik Saya akan membantu Sebisa saya Tapi Sebenarnya nenek cerita dulu Nenek itu kenapa Bisa seperti ini Jadi Buki cucu Nenek meninggal Belum tujuh hari Terus Yang menjadi masalah apa Nenek 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 ingin Kamu menyelamatkan cucu nenek Apa hubungannya Dengan meninggalnya nenek 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 dan cucu nenek Meninggal Tertabrak Tolong cucu nenek Dia sangat sedih Dia ingin ikut nenek Tetapi nasib Berkata lain Dia masih diizinkan untuk hidup Jadi nenek gak mau Dia hidup dalam kondisi yang Seperti ini terus Sudah lima hari Cucu nenek terparing Sudah lima hari Dia mengalami titik Kematian dan kehidupan Sedangkan dia Sudah menginginkan Ikut nenek Tetapi Tuhan Menginginkan dia hidup Makanya nenek mencarimu Untuk membantu Nenek Saya akan membantu Tapi saya tidak tahu Alamatnya dimana Dan dia sekarang dimana Tolong Berikan tanganmu Baik Baik Oke Ini tangan saya Nek Astaga 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 Dan di baju nenek ini Ternyata Saya pikir ini adalah Darah nenek ini Ternyata bukan Jadi Meninggalnya nenek ini Tidak Mengeluarkan darah Karena mungkin Penyakitnya dia itu Kayak anemia Kurang darah Jadi Dia meninggal Ini yang berceceran adalah Darah dari cucunya Jadi Cucunya itu Sedang pergi Bersama nenek Mendorong nenek Namun Tertabrak Dan yang terjadi adalah Dari tabrakan yang sangat kuat itu Ini hasilnya itu Prosi roda ini Itu sudah hancur teman-teman Nah hancurnya itu Menggores beberapa tubuh Dari Cucunya Hingga Darahnya cucunya itu Kayak Yang kena nadi Ini mantur Itu teman-teman Darahnya Buah nenek ini Dan Sekarang Dia itu Sedang dalam Kondisi kritis ya Udah lima hari Kritis Kritis selamat Kritis selamat Kritis selamat Nenek ini Mencari Saya Ya Dia ingin Saya membantunya Tapi saya enggak tahu Membantu dengan cara apa Ya Saya enggak bisa menyembuhkan Di luar Kedali Secara medis Saya pasti Kalau menyembuhkan Secara perlahan Namun karena ini Sudah di kategori ICU Saya enggak bisa apa-apa Ya Kalau ICU itu Sudah kewenangan Dari sang dokter Saya angkat tangan Ini bukan Menek